Banyaknya budaya asing yang mulai masuk ke Indonesia beberapa tahun terakhir menjadi kekhawatiran pemerintah dan para pelaku seni khususnya di Kabupaten Padi. Budaya lokal yang sebenarnya banyak tersirat norma-norma dan pesan moral justru malah semakin menghilang. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padi berupaya dan mengajak para pelaku seni agar tetap melestarikan budaya lokal. Dengan benaknya budaya asing yang masuk, apabila tidak diimbangi dengan budaya lokal, maka akan menggeser karakter bangsa Indonesia. Kebudayaan ini kami kundang pada 250 negara dari Seniman Seniwati, Sukabu, Kepati, topok-topok Seniman dan Seniwati, kebinan sanggar, kebinan-kebinan grup, ketoprak, para dalam, serta rekan-rekan dari guru kesenian di SMP serta rekan-rekan pilih di masing-masing dalam berada. Para sebut yang akan menanggikan pandai kita berbagi yang pertama, Bapak Samusuddin, dari Stafari Kabupaten Wadi, yang kedua, Sekretaris Mata Mitra, Perkundisi Jawa Berang, yang ketiga, Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Wadi, kemudian dari Komertasi Kebudayaan, dan Seniman yang disampai-sampai kebudayaan, untuk dokter untuk selama-selama yang ini. Ketua Panitia, Parianto dalam sentutannya mengungkapkan, agenda dialah budaya merupakan agenda tiga bulanan di Kabupaten Pati. Dalam acara kali ini diikuti 250 beserta dari seluruh seniman seniwati sekabupaten Pati, terdiri dari pimpinan sanggar, pimpinan ketoprak, serta guru-guru kesenian sekabupaten Pati. Karena itu, kami dari khusus dari pemerintah segera Kepala Dinas Komunikasi, khususnya di bidang budayaan, ada bidang budayanya, maka pengen menghali ekstensi kesenian tradisional, karena itu telah gali, dihidupkan, dan dikembangkan, sehingga budaya-budaya tradisional itu nanti bisa hidup lagi, bisa berkembang lagi, dan bisa dikembari oleh masyarakat. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati, Suwarno mengungkapkan dialog budaya tahun 2018 kali ini sebagai upaya pemerintah Kabupaten Pati untuk menghidupkan budaya lokal yang mulai tergerus zaman. Suwarno menambahkan dirinya bersama pelaku seni akan berupaya untuk menggali potensi-potensi budaya yang hilang. Harapannya bagi para pelaku kesenian yang masih ada dapat menolarkan ilmunya kepada anak-anak generasi penerus bangsa. Tim Liputan, Cahaya TV